Kalau saya, mungkin saya bicara begitu karena memang dari kecil saya di laut, anak laut, minum air laut, gitu ya. Jadi lebih pada saya menceritakan apa yang saya inginkan sebagai masyarakat maritim, mungkin itu lebih dulu ya. Tetapi dalam masyarakat sendiri, maksudnya dalam pola pikir masyarakat kelautan, hanya simple. Bagaimana mereka bisa meningkatkan tarap kehidupan mereka, hasil tangkapan mereka bisa dibeli dengan harga yang wajar, sehingga mereka bisa, generasi berikutnya, mampu mengolah laut tapi dengan serata yang lebih tinggi. Sebelum kita mulai videonya, mari kita tekan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Nah, sahabat Aspek Sindo, jumpa kembali di podcast Aspek Sindo Menyapa. Bersama membangun maritim Indonesia. Nah, sahabat Aspek Sindo, senang sekali rasanya di hari spesial, hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Nah, ini adalah edisi spesial. Kenapa spesial? Karena kalau di selatan Jogja itu ada namanya Ratu Pantai Selatan. Nah, kita ini kedatangan Putri Maritim atau Serikandi Maritim lah. Orang lebih kerennya seperti itu ya. Jadi, sahabat Aspek Sindo. Nah, siapa Serikandi Maritim yang hadir di studio Aspek Sindo? Kita sapa Mbak Ari Sinaga. Bagaimana Mbak Ari? Sehat? Alhamdulillah, sehat baik-baik saya. Tapi sebelum mulai, coba saya kasih dulu ya. Ini pakai topi apa ini Mbak Ari? Ini dari produk laut sebenarnya. Oh, ini produk laut ya? Pas banget dong ya. Oh, ini berarti untuk siapa nih? Buat Mas Pajar dulu ya. Ya, aku dikasih oleh-oleh ini. Biar lebih ganteng. Ini lebih mudah 10 tahun nih. Iya, biar terlihat lebih ini. Nah, sahabat Aspek Sindo saya dikasih oleh-oleh nih sama Mbak Ari. Saya panggilnya Mbak Ari. Beliau ini salah satu aktivis perempuan yang sangat getol. Paling tegas bagaimana berbicara tentang Maritim. Mungkin karena beliau ini terlahir di perut pulau. Kalau nggak salah, beliau ini akhir di salah satu pulau di Riau. Orang sering sebutnya Pulau Kijang. Pulau Kijang, iya. Betul. Oke, pulau Kijang. Nah, seperti apa persepsi perempuan melihat Maritim? Nah, tentu kita, karena ini adalah desi spesial, kita beri nama Pri, ya. Perempuan bicara Maritim. Ya, seperti itu ya. Nah, sebelum kita mulai, kita buka masker dulu. Karena kita sudah memenuhi prokes, ya. Kita sudah vaksin dua kali, kita sudah cek PCR, dan alhamdulillah semua hasilnya negatif. Sudah, boleh bisa ya? Boleh, dibuka, Mbak Ari. Biar kelihatan cantiknya. Terima kasih. Sahabat Aspek Sindo, ya tentu penasaran ya, siapa sih Mbak Ari ini? Ya, yang saya tahu sih ya, beliau ini sarjana hukum di salah satu perubahan tinggi terbaik lah di Indonesia, dan juga pernah belajar hukum di luar negeri. Ya, kalau penasaran silahkan nanti cek aja ya. Saya nggak mau sebutin dari negara mana dan kampusnya apa. Tapi nanti kita akan tahu sendiri, dan sahabat Aspek Sindo pasti akan menemukan jawaban itu. Nah, Mbak Ari. Ya. Ya, tentu saya berterima kasih banyak nih Mbak Ari. mau datang ke studio Aspek Sindo. Tentu, kenapa merasa sangat terhormat, ya karena di hari spesial ini, edisi HUT RI yang ke-76. Ya. Tentu kan kemarin, setelah kami membaca ya, teks pidato Pak Presiden, itu saya lihat justru isu maritim ini kok absen ya di tahun 2021 ini. Apa jangan-jangan isu ini sudah tidak memiliki nilai jual lagi Mbak Ari, atau seperti apa? Nah, kondisi maritim juga sebenarnya seperti apa Mbak Ari? Baik, mungkin kita ini ya dalam konteks yang santai ya. Ya, 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 kita sangka aja. Ya, sangka aja. Karena kalau bicara tentang pemaritiman, tentunya kan luas ya. Ya. Tidak terlepas dari peradaban juga, culture dan sebagainya. Mungkin apa yang disampaikan Mas Fajar terkait dengan angle dari pidato Pak Presiden, mungkin saya bisa, ini persepsi saya pribadi ya, tidak mengandung unsur apa, framing politik dan sebagainya. Tetapi saya melihatnya begini, ada disinggung di sana, saya lihat konteks tentang low economy. Ya, betul. Mungkin itu juga salah satu tekanan yang penting, yang bisa melihat gesturnya, yang lebih bisa nge-grab virtual kekinian dari semua unsur elemen masyarakat global maupun di dalam nasional sendiri terkait ini. Jadi, lebih isu kekinian yang dimunculkan supaya kita lebih care terhadap kemaritiman kita. Karena seperti yang kita tahu, kalau tidak saya salah ya, itu usia produktif sekarang, anak-anak yang mulai dari millennial, gen Y dan Z, itu lebih dari 70%. Kalau kita lihat kapasitasnya tentunya, hal-hal yang berbau tentang ini bisa dikemas dengan unsur second digital web transformation ini yang lebih banyak dilihat oleh masyarakat digital sekarang Indonesia. Mungkin itu mungkin lebih tekanan. Berarti yang dimaksud di pidato Pak Presiden itu terkait dengan blue economy itu maksudnya hasil-hasil olahan laut, begitu mungkin ya Mbak Ria? Itu tekanan secara implisit ya, cuma implisit. Maksud saya tadi kenapa bahasa brand framing yang digunakan adalah blue economy, tadi saya mungkin ada equality dari para viewers atau public itu ya, opini. Bahwa lebih ke, mungkin lebih upgrade kekinan lah, itu isu yang diangkat jadi tidak terlalu berat. Kalau bicara tentang kemaritiman itu ya, nah itu old fashion mungkin, sebagian orang bilang literaturnya terlalu berat. Tapi kalau kita bicara masalah blue ocean itu kan lebih luas dan lebih downgrade keinginan semua unsur, termasuk yang di dalamnya, ekonomi yang di dalam blue ocean sendiri, apa yang terkandung di dalamnya, seperti apa perkembangan terhadap ekonomi sistem di dalamnya. Nah ini saya kira lebih banyak harus kita gali mas, karena sebenarnya kita tuh dibilang negara ke pulau, negara maritim itu bukan baru sekarang. Iya betul, sejak itu ya, apa sih itu? Undang-undang yang mengatur tentang kemaritiman yang unclose itu ya perjanjian internasional ya. UNclose itu, itu hanya pertimbangan apa namanya, tentang perekonomian kemaritiman yang dipandang dari sisi apa namanya, United Nations ya. Tetapi kalau di dalam ini sendiri, tapi maksud saya peradaban kemaritiman ini sudah dimulai oleh bertahun-tahun lalu. Jadi kalau melihat tentang bicara ekonomi kemaritiman tentunya, yang tergambar itu ekonomi yang berdiri sendiri di kepulauan-kepulauan, tradisional things, kebudayaan-kebudayaan yang kesannya di pulau terluar, marginal dan sebagainya, belum terangkat dan terekspos. Mungkin itu nanti yang saya siangkan kita bisa gali lebih banyak mungkin itu. Nah kira-kira Mbak Ri ini, ini kan, ya yang saya tahu ya, Sawal Sekindo, beliau ini juga staf ahli di salah satu BUMN sebenarnya, yang kira-kira BUMN ini memang fokus membangun digitalisasi Indonesia. Jadi tentu kan, coba kita, apa namanya, hubungkan gitu dong, mengaitkan antara sistem digital dengan potensi kemaritiman kita itu seperti apa? Blue economy tadi. Iya, blue economy itu ya. Kita sepakat blue economy ya, blue economy atau blue ocean ya. Blue ocean, tapi sebelum kesana kayaknya saya masih ingin banyak penekanan kita ke culture peradaban tadi ya. Culture maritim berarti ya, budaya maritim. Kalau turunan nanti, kita bicara tentang ekonomi kemaritiman tentu luas ya. Tapi kita bicara ini mungkin latar belakang atau background kita dulu sebagai personal maritim. Seperti apa sih unsur yang ada laut di dalam diri kita. Kalau saya mungkin saya bicara begitu karena memang dari kecil saya di laut, anak laut, minum air laut, gitu ya. Jadi lebih pada saya menceritakan apa yang saya inginkan sebagai masyarakat maritim. Mungkin itu lebih dulu ya. Jadi kalau selama ini kita melihat selalu bicara antara amrela watar ya, kebijakan dari pusat ke bawah, apa yang bisa dilakukan pemerintah terhadap masyarakat. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Yang saya ingin ajak teman-teman sore ini untuk diskusi bersama, saya sebenarnya hanya curhat. Curhat sebagai, kalau dibilang aktivis, kelautan sih sebenarnya adalah praktisi ya. Ikut juga di laut dari kecil. Jadi saya tahu persis bagaimana saya mulai bangun tidur, mandinya di laut, terus ikut patroli. Ikan kebetulan Bapak bertugas di seluruh Kepulauan Riau, gitu. Dari mulai sepanjang Sumatra. Itu jadi saya tahu persis bagaimana pola laut kita, dangkal laut dalamnya kita, kemudian bagaimana orang pulau. Saya pernah tinggal di Bagan, gitu. Jadi saya tahu persis bagaimana. Bagan yang itu ya, yang perahu. Di atas laut. Rumah-rumah yang ada. Ya, rumah-rumah di atas laut itu. Untuk ikan, ya. Memang ada beberapa rumput mungkin yang disediakan di sana. Oh, di Sumatra namanya Bagan juga ya? Sama. Jadi, mengalami kandas di laut. Jadi saya tahu persis bagaimana perekonomian laut itu menggerakkan semua ekosistem yang ada di sana. Tentunya, mereka pada saat aktifasi setiap hari kegiatan mereka untuk pemenuhan kebutuhan hidup tidak terlalu tergantung penuh sebenarnya dengan kebijakan tanda kutip pemerintah, pusat maupun daerah. Tetapi pada saat itu bernilai ekonomi, maka kita bicara masalah kebijakan. Termaksud nanti bagaimana mengolah hasil laut, jual-beli hasil laut, baru bicara ekspor dan sebagainya. Produk hasil tangkapan laut itu baru bicara masalah regulasi dan undang-undang. Tetapi dalam masyarakat sendiri, maksudnya dalam pola pikir masyarakat kelautan, hanya simple. Bagaimana mereka bisa meningkatkan tarap kehidupan mereka, hasil tangkapan mereka bisa dibeli dengan harga yang wajar, sehingga mereka bisa generasi berikutnya mampu mengolah laut, tapi dengan serata yang lebih tinggi, grade yang lebih tinggi, tanpa meninggalkan lautnya. Jadi bukan berpolah kepada arah yang lain. Jadi kalau saya bicara sedikit nih mas, bicara tentang hasil laut, kalau kita tahu Natuna, daerah Kepulauan, kalau saya nggak salah, kalau kita lihat film, Moby Dick ya mas, itu kan cerita tentang ikan paus dulu, sebagai sumber minyak untuk bergerakan alat-alat berat zaman dulu ya, abad ke-18, 17 dan sebagainya. Kalau dilihat literasi, cerita sejarahnya sendiri, itu hampir di pertengahan antara kepulauan-kepulauan timur dan sebagainya, jadi masuk memang orang sampai mencari paus itu di dalam perairan laut yang kita, karena memang migrasi paus itu kan mencari tempat yang panas, kemudian... Itu paus dulu jadi incaran ya? Iya, zaman dulu, karena untuk minyak paus itu dipergunakan untuk alat-alat berat zaman dulu. Alat berat itu maksudnya apa sih? Misal mungkin menggunakan motor penggerak atau alat transportasi dan sebagainya, kita nggak tahu ya sebelum batu bara. Tetapi menurut saya sekarang pun, jadi hasil lautnya dari zaman dulu sudah diincar oleh dunia maksud saya, itu penekanannya. Kemudian sekarang, kalau saya nggak salah, tuna yang blue pin, itu di Jepang harganya luar biasa, sampai ada yang namanya melelang per tahun, sampai pulang miliar kalau saya nggak salah tangkap ya. Itu juga rata-rata diambil dari kepulauan-kepulauan kita. Itu semua dari Indonesia ya? Indonesia. Karena di sana kan justru harus yang segar dan sebagainya. Nah, justru ya kalau saya lihat yang... Tuna yang besar-besar itu ya, dengan rasa yang mungkin bisa komperasi dengan rasa-rasa laut lain, saya pikir Indonesia jauh lebih bagus. Nah, jadi kalau bicara tentang kelautan, kemaritiman, dan sebagainya, itu luas, mas. Jadi bicara culture dari sisi kita secara bawah sanusantara, kemudian nasihat ekonomi, dan ujungnya, itu, 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 bicaranya, hulu dan hilirnya itu luar biasa perjalanannya. Nah, yang mungkin, saya mungkin dalam tanda kutip belum memahami persis ya, tapi kalau lihat pemerintah yang sudah bekerja selama pemerintahan Indonesia berlangsung maritim, saya kira luar biasa sudah effortnya pemerintah untuk membentuk atau memensupersistem melalui perundang-undangan, hanya saja mungkin kita harus menggali, dalam tanda kutip, masyarakat yang mandiri secara maritim. Karena gini, saya pernah mendapat, apa ya, sering benstroming dengan salah satu profesor, mungkin saya sebut boleh namanya ya, Profesor Yudi Haryono, itu bicara tentang masyarakat maritim atau watak maritim, kemaritiman Indonesia. Jadi yang kita tahu watak maritim itu mampu berkompetisi, mampu menghasilkan kebutuhan, pemenuhan kebutuhan sendiri, dan tidak malas tapi periang. Nah terbalik sekali dengan kondisi masyarakat kita yang ada sekarang. Jadi saya agak sedikit anomali kalau kita bicara tentang masyarakat maritim dengan kondisi masyarakat kita sekarang. Nah itu, 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 itu gestur peradaban yang berubah ya. Kayaknya kita sudah terlalu jauh masyarakat maritim kita yang dulu dengan karakter demikian, dengan masyarakat kita yang sekarang. Mungkin juga pengaruh gadget dan sebagian juga peradaban dunia. Tetapi saya pikir dengan unsur luas sekali di seluruh garis pantai pesisir laut kita, saya pikir kita jadi masyarakat yang luar biasa kalau bisa memanfaatkan itu mas, kira-kira. Berarti memang banyak perubahan ini ya Mbak Eri ya? Iya. Masyarakat maritim kita ya? Masyarakat maritim. Jadi saya bicara tadi kalau tentang blue economy itu endingnya dari satu literasi apa ya, perubahan sistem dan bagaimana sistem bergerak tentang ekonomi. Tapi maksud saya adalah kita bicara dulu tentang karakter kita terhadap kemampuan kita sebagai masyarakat maritimnya sendiri untuk mengolah itu sendiri, baru kita ujung-ujungnya bicara tentang undang-undang dan pendukung, tools pendukungnya. Nah saya pikir juga anak-anak kepulauan tahu nggak sekarang? Saya mau tanya juga ya, kalau saya zaman dulu, saya tahu loh, jam sekian ini laut ini pasang ikan apa yang ada. Itu dulu ya? Ya, kita punya feeling itu. Kalau bicara tentang budaya maritim, mereka belum tersentuh dengan teknologi, mereka udah tahu ya? Tahu sama kariman lokal itu berarti ya? Ya, navigasi alam. Jadi kita bicara kalau tools tentang yang namanya government, zaman saya pikir masyarakat kita masih banyak yang belum tahu barangkali menterinya siapa, berubahnya sudah berapa, siapa menteri kelautan. Tetapi mereka tetap melakukan aktivitas turun-temurun yang seperti dulu. Tapi cuma berubahnya gini, loh kok hasil tangkapannya harganya jatuh? Iya kan? Terus kok nggak dibeli? Itu aja kan? Itu sejauh mana itu pengaruh perkembangan zaman itu Mbak Ari terkait dengan budaya maritim itu sendiri? Tapi jangan dijawab dulu setelah ya. Karena Tengkulapun sekarang bagian dari kita yang harus nanti kita jadikan salah satu partnership. PR-PR maritim, kita nggak bisa lagi bicara masalah wacana, kajian ilmiah, kemudian kita bicara masalah, oh begini edukasinya, kita bicara dengan berapa bab, seminar, nggak seperti itu. Tetapi bagaimana hal yang sulit, itu jadi mudah oleh mereka yang pejuang laut ini. Regulasi atau hukum positif, tidak pernah itu memberatkan sifil yang ada di sifil society yang di dalam satu negara, kecuali yang ingin memberontak terhadap aturan. Iya, iya, ada ya? Kalau Anda berkeinginan untuk memberontak terhadap aturan, maka akan berurusan dengan yang namanya barrier system, low barrier system. Sampai jumpa di video selanjutnya.